Aktor sekaligus Youtubers Baim Wong saat ini tengah terlibat dalam 3 laporan polisi terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu. Pertama, laporan polisi dibuat oleh seseorang bernama Zanzabella dari sahabat polisi. Terkait laporan itu, Baim Wong dan Paula Verhoeven dijerat dengan pasal 220 KHB. Laporan kedua datang dari seseorang bernama Mila Ayude Watasari. Ia menjerat pasangan suami istri itu dengan pasal 36, pasal 45, dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Ketiga, seseorang bernama Prabowo Hebrianto juga melaporkan Baim Wong atas kasus dukar laporan palsu pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu. Dalam laporannya, Baim Wong disanggakan dengan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 220 KHB. Terbaru, Kasiumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyebut dua laporan polisi terhadap Baim Wong telah dicabut. Sahabat polisi dan Mila Yudha Wattah Sari memilih untuk mencabut perkara tersebut. Kedati begitu, pihak kepolisian sampai saat ini belum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kedua pencabutan laporan polisi terhadap Baim Wong itu masih diproses penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Semua masih diproses, tapi yang dua dari dua laporan polisi sudah mengajukan pencabutan laporan. Yang satu, yang dari Undang-Undang ITE, kemudian dari satu juga dari 220 KHB. Atas nama pelaporannya boleh dianggung? Yang M sama yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!